Oke, bertemu lagi dengan saya, Ali Karta Winata, masih dalam mata kuliah logika di waktu yang sama dan kesempatan yang sama, dan media yang sama pula. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas logika secara spesifik, lebih mendetail. Dimulai dengan pengertian dari logika, entah itu secara etimologi maupun terminologi. Setelah itu dilanjut dengan obyek dari logika itu sendiri, sebagaimana mungkin kalian sudah tahu ya, obyek kalau dalam dunia akademik atau standar keilmuan itu ada dua, ada obyek formal maupun material, saya yakin kalian sudah belajar di mata kuliah filsafat ya, entah itu filsafat ilmu atau filsafat umum. Yang jelas, kita bakal membahas mengenai obyek dari logika itu sendiri, formal dan materialnya, dilanjutkan dengan logika sebagai ilmu dan logika sebagai cabang filsafat. Jadi ada dua peran logika di sini. Terakhir, kita bakal membahas mengenai dasar-dasar dari logika itu sendiri, ke dasar-dasar berpikir logika. Oke, ciao, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Oke, logika sebuah pengantar, daftar isinya, next, pengertian logika di awal ya. Oke, pengertian di sini ada logika secara etimologi maupun terminologi. Etimologi di sini adalah arti dari segi tata bahasanya. Nah, dari segi tata bahasa, logika berasal dari kata logikos, logikos itu bahasa Yunani. Ya, dia berasal dari kata benda, dari Yunani kuno, logos. Yang berarti sesuatu yang diutarakan jadi banyak. Artinya, sesuatu yang diutarakan, atau hasil pertimbangan akal, bisa kata-kata, bisa percakapan, atau sesuatu ungkapan yang diungkapkan lewat bahasa. Saya ulang lagi, logika adalah salah satu cabang filsafat. Kalau sudah belajar filsafat, filsafat kan terbagi menjadi tiga. Pembahasan pengetahuan, pembahasan hakikat, dan pembahasan nilai. Di pembahasan pengetahuan ini, ada epistemologi dan logika. Nah, ini terkait nanti dengan arti logika setelah ini. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme. Logika episteme. Logika episteme. Atau latinnya itu logika sentia. Episteme memang apa? Episteme karena emang logika masuk dalam pembahasan pengetahuan. Sedangkan epistemologi, itu ilmu yang membahas mengenai pengetahuan secara spesifik. Pengetahuan yang dimiliki manusia, bukan pengetahuan yang dimiliki hal-hal yang lain. Pengetahuan yang dimiliki manusia. Oke. Ilmu logika, ini mempelajari kecakapan untuk berpikir lurus. Eh. Tepat, sehat, teratur. Tepat, sehat, teratur. Kalau nggak waras, berarti nggak lurus. Kalau nggak teratur, berarti nggak lurus. Namun sekarang ini lazim dengan disebut logika saja. Ya, saat ini orang nyebutnya logika saja. Teratur itu seperti apa? Teratur ini seperti ini. Jika Anda ingin memasak, ya. Misalnya memasak telur dadar misalnya, ya. Jadi, tuangkan minyak lebih dulu ke dalam wajannya. Setelah itu baru tuangkan telurnya. Kalau Anda menuangkan telur lebih dulu sebelum menuangkan minyaknya, atau Anda menuangkan telur lebih dulu sebelum memasang wajannya, maka itu nggak teratur. Dan itu nggak sehat. Oke, seperti itu ya, simpelnya. Secara etimologi. Selanjutnya, secara terminologi. Secara terminologi di sini ialah secara istilah. Term. Isti. Istilah. Nah, kenapa kita harus membahas segala sesuatu itu berdasarkan terminologinya? Karena banyak pendahulu-pendahulu kita yang udah lebih dulu membahas hal-hal tersebut. Contoh, yang membahas logika udah ada orang-orang yang lebih dulu yang udah membahas logika. Salah satunya Aristotel, William Alston, dan yang di sini ada John Hendrick Rappart. Kalau menurut John Hendrick Rappart, logika ada suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur melalui kata. Yang dinyatakan dalam baha, bahasa. Yang kita ucapkan ini, yang kita ucapkan di sini ini bahasa ya. Baha, bahasa. Perkatanya itu disebut kata. Namun, ada bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya, dari Aristotel. Menurut Aristotel, logika itu ajaran tentang berpikir secara ilmiah. Memberikan bentuk pikiran dan hukum yang menguasai pikiran itu sendiri. Jadi, dalam logika diajarkan bagaimana berpikir secara ilmiah. Ilmiah itu seperti apa simpelnya? Simpelnya teratur. Itu ilmiah. Ada sekuensnya atau urutannya. Sistematis. Seperti itu. Nah, William Alston memberikan pengertian bahwa logika merupakan sebuah studi tentang penyimpulan. Secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran atau memisahkan penyimpulan yang sah dengan yang tidak sah. Nah, yang tadi kan ada sah teratur. Nah, dengan belajar logika, Anda akan bisa memisahkan antara mana pemikiran yang sah atau logis dan mana yang tidak logis atau tidak teratur. Tuh, menurut terminologi apa? Arti terminologi, logika menurut beberapa ah ahli. Next, kita masuk ke... Eh, masih ada terminologi yang lain. Ini W. Puspo Projo. Mengatakan bahwa logika adalah suatu ilmu dan kecakapan menalar. Di samping ilmu, dia juga kecakapan atau skill. Skill menalar. Menalar itu memikirkan. Apakah itu logis atau tidak? Berpikir dengan tepat. Jadi, bukan cuma berpikir asal-asalan, tapi berpikir yang menghasilkan pikiran yang tepat. Suka di jauh, logika merupakan suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Sama, masih tidak beda jauh dari puspo Projo. Yang perlu diketahui bahwasannya pikiran. Apa yang dimaksud pikiran? Pikiran manusia pada akhiratnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Iya. Kamu ketika your gut feeling something wrong, atau apa ya, istilahnya perasaan kamu itu merasakan sesuatu, eh salah ini, ini tidak tepat ini. Nah, pikiran manusia akan selalu mencari bagaimana yang tepatnya. Atau apa saja yang membuat dia tepat. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut, harus diperhatikan kebenaran bentuk untuk dapat berpikir logis. Dalam logika, itu diajarkan bagaimana berpikir yang logis. Berpikir sesuai bentuk-bentuknya, sesuai urutannya. Oke. Secara singkat, logika dapat dikatakan sebagai ilmu pengatauan dan kemampuan untuk berpikir lurus, tepat, dan sehat. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal. Lurus, tepat, sehat. Kalau nggak lurus, nggak tepat, nggak sehat. Belum logis. Oke, next. Objek logika. Apa saja objek logika? Kan ada objek formal dan ada objek material. Apa saja objek logika? Oke. Objek logika. Ini objek... Bentar ya. Nah. Kajian ilmu logika adalah asas-asas menentukan pemikiran yang lurus, tepat, sehat. Agar dapat berpikir seperti itu, lurus, tepat, sehat tadi ya. Logika menyelidiki, merumuskan, serta meralapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Nah, dalam logika itu udah ada. Udah di... Di desain sedemikian rupa, bagaimana rumusan yang harus ada sehingga sesuatu itu tepat, dan bagaimana hukum-hukum yang harus dijalani, harus dilewati, lulus, sehingga sesuatu pemikiran itu didapat dikatakan tepat. Hal yang menunjukkan bahwa logika bukanlah sebatas teori. Ya, logika nggak sebatas teori. Tapi juga merupakan sesuatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Kadanglah. Itulah karena kenapa kadang logika disebut sebagai filsafat praktis. Karena dia selalu dipraktekkan. Oke. Masuk ke objeknya. Objek material dari logika itu sendiri adalah berpikir. Berpikirnya manusia ini yang menjadi objek yang dibahas. Simpelnya kayak gini. Objek formal dan material, kalau mungkin kalian perlu diulangin ya. Objek formal dalam dunia keumuman itu ada dua objek. Ada objek formal maupun material. Objek formal itu apa? Objek formal itu sudut pandangnya. Kacamatanya. Sedangkan, atau selain kacamata itu, pikiran bawah sadarnya yang mendasari pandangan seseorang kepada suatu objek. Itu objek formal. Sedangkan objek material, itu objeknya. Atau apa yang diperhatikan. Contoh. Anggap saja mouse ini objek material. Saya subjek. Nah, objek formal saya apa? Karena saya berkutat di kampus. Berkecimpung di kampus. Sering membuat makalah, membuat utes, uas, memeriksa tugas mahasiswa. Maka mouse di sini merupakan Bukan makam mouse di sini. Maka sudut pandang yang saya gunakan dalam memandang mouse adalah sudut pandang keilmuan. Dimana mouse ini digunakan untuk mengedit tugas-tugas, membuat tulisan dan lain sebagainya. Nah, beda lagi ketika orang yang memandang mouse ini, itu menggunakan sudut pandang yang lain. Contoh. Para pedagang. Menang memandang mouse dengan ilmu perdagangannya. Maka yang dia akan perhatikan adalah fitur apa saja yang ada dalam mouse ini. Berapa kira-kira harga jualnya? Berapa harga belinya, modalnya? Nah, itu ketika orang ekonomi menggunakan sudut pandang ekonomi untuk memandang objek material mouse ini. Itu simpelnya. Oke. Objek material logika adalah berpikir. Yang dimaksud berpikir di sini adalah kegiatan pikiran manusia. Atau akal pikiran manusia. Akal budi itu akal pikiran. Dengan berpikir manusia mengolah dan mengerjakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Ya, kalau nggak berpikir, manusia nggak akan bisa mengolah dan akhirnya mengerjakan pengetahuan yang dimiliki manusia. Dengan mengolah dan mengerjakannya, ia dapat memperoleh kebenaran. Nah, dengan mengerjakan setelah dipikirkan, dikerjakan akhirnya mendapatkan kebenaran. Itu objek material dari logika. Dilanjut dengan objek formal, sudut pandangnya. Apa? Objek formal logika adalah berpikir lurus, tepat, sehat. Seperti yang di awal tadi. Kalau nggak lurus, tepat, dan sehat. Belum bisa. Terus, suatu pemikiran disebut lurus, tepat, dan sehat. Apabila pemikiran itu sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam logika. Jangan lupa, sudah ditetapkan dalam logika. Kalau nggak ikut atau belum lulus melalui hukum-hukum yang ditetapkan logika, dia belum lurus, tepat, dan sehat. Dengan demikian, kebenaran juga dapat diperoleh dengan lebih mudah dan aman. Karena ada hukum-hukum tadi. Kalau nggak ada hukum-hukum tadi, nggak akan mudah dan nggak akan aman. Semua ini menunjukkan bahwa logika merupakan sesuatu pegangan atau pedoman untuk pemikiran yang benar. Jelas, kiblat pemikiran yang benar itu logika. Nggak bisa bernalar karena nggak mempelajari logika, maka disecaya pemikirannya akan tidak benar. Oke, lanjut. Kita masuk ke peran logika. Ada dua perannya. Logika sebagai ilmu dan logika sebagai cabang filsafat. Nah, kapan logika itu sebagai ilmu? Logika sebagai ilmu di mana logika di sini merupakan sebuah ilmu pengatauan karena ia memiliki obyek formal dan material. Nah, sudut pandang kayak yang mau tadi ya. Jadi ketika dia mempunyai obyek formal dan material, dia bisa disebut sebagai bagian dari suatu ilmu. Terus, di mana obyek materialnya adalah berpikir. Khususnya proses penalaran ataupun proses berpikir manusia. Obyek formal logika sendiri adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Obyek formalnya. Berpikir dengan ketepat. Sedangkan bagaimana peran logika sebagai cabang filsafat? Logika ketika dia berperan sebagai cabang filsafat, maka dia menjadi sebuah cabang filsafat yang praktis. Kenapa praktis? Karena selalu dipakai. Next, praktis di sini berarti logika dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya pemikiran para filsuf Yunani Kuno. Next, dalam usaha untuk memasarkan pikiran bekerannya serta pendapat-pendapatnya, filsafat, filsuf Yunani Kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran orang yang lain dengan menunjukkan kesesatan ataupun kesalahan penalarannya. Jadi, salah satu metode para filsuf Yunani Kuno untuk berargumen atau berbeda pendapat adalah dengan menunjukkan kesalahan cara berpikir atau cara bernalar dari lawan-lawan berdebatnya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Jadi, tanpa logika maka akan sulit dibuktikan terkait sesuatu itu benar atau salah. Contoh ya, apakah memukul orang itu benar atau salah? Nah, kalau tidak ditarik kepada diri subyek itu sendiri misalnya, apakah Anda suka dipukul? Atau apakah Anda rela dipukul? Jika tidak ditarik seperti itu, maka tidak akan ditemukan mengenai kebenaran ataupun kesalahan dari memukul orang lain. Namun, ketika ditarik kepada subyek itu sendiri, apakah Anda suka dipukul? Atau apakah Anda rela dipukul tiba-tiba? Maka akan ditemukan jawaban mengenai benar atau tidak? Boleh atau tidak? Memukul orang lain ataupun memukul orang tanpa ada sebab. Itu ya. Dipakai untuk menggunakan pembuktian. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filsafat. Tapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika tidak bisa diindarkan dalam proses hidup mencari kebenaran. Sekali semuanya harus dicerna dengan logika. Contoh, bagaimana Nabi Ibrahim AS mencerna ketika matahari itu tenggelam. Dan digantikan oleh bulan. Nabi Ibrahim AS menanggap, ini Tuhan sah, Tuhan sah ya besar, berderang di siang hari. Ketika dia matahari tenggelam dan digantikan oleh bulan, logika Nabi Ibrahim AS bekerja. Nah, kalau dia bisa digantikan oleh makhluk yang lain, maka dia bukan Tuhan sah, Tuhan sah ya. Pasti dia bukan Tuhan. Itu contoh bagaimana Nabi Ibrahim AS menggunakan logikanya mencari kebenaran akan Tuhan. Next. Dasar-dasar logika. Ini yang terakhir. Mengenai dasar-dasar logika. Konsep bentuk logis atau tepat, sehat, dan teratur, itu adalah inti dari logika. Konsep ini menyatakan bahwa kebenaran atau kesohihan sebuah argumen ditentukan pada bentuk logisnya. Bukan oleh isinya. Jadi urutannya, bentuknya itu harus sesuai. Bukan cuma isinya doang. Bukan isi yang utama. Dalam hal ini, logika menjadi alat utama untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti-bukti. Bukti-bukti di sini bisa disebut dengan premis. Kedepannya kita sebut premis. Nah, dasar penalaran dalam logika ada dua. Yaitu penalaran secara deduktif dan penalaran secara induktif. Langsung masuk. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif di sini adalah penalaran yang membangun ataupun mengevaluasi argumen secara deduktif. Argumen ataupun jawaban atau penjelasan itu dinyatakan deduktif apabila kebenaran yang ada dalam argumen itu ditarik dari kesimpulan yang spesifik. Ataupun merupakan konsekuensi logis dari premisnya. Konsekuensi logis ini benar-benar hasil dari bukti-bukti yang ada dipaparkan sebelumnya. Argumen deduktif itu dinyatakan valid ataupun tidak valid. Bukan benar atau salah. Itu kalau argumen deduktif. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya adalah konsekuensi logis dari premisnya. Contoh, ini untuk memahami konsekuensi logis. Contoh, ada dua premis ini. Setiap mamalia mempunyai jantung. Benar atau enggak? Next. Semua kuda merupakan mamalia. Merupakan itu ya. Merupakan mamali. Mamalia. Nah, ada kesimpulan terakhir. Setiap kuda memiliki sebuah jantung. Nah, kira-kira kesimpulan ini bisa valid atau tidak? Tinggal dilihat. Kuda itu mamalia atau bukan? Ya, kuda benar mamalia. Berarti premis kedua benar. Terus premis pertama. Setiap mamalia mempunyai jantung. Nah, kuda benar enggak mamalia itu semua mamalia memiliki jantung? Jelas, karena mamali, mamalia. Berarti benar kesimpulan akhir. Akhirnya jadinya fa, valid. Kesimpulan akhir setiap kuda memiliki sebuah jantung itu fa, valid. Jadi, itu bagaimana penelaran deduktif. Lanjut, kita masuk ke penelaran induktif. Penelaran induktif adalah penelaran yang berangkat dari fakta. Atau yang bersifat khusus atau spesifik. Untuk mencapai, mencari kesimpulan yang umum. Ini yang biasa dilakukan putri-putri ataupun perempuan-perempuan ketika menjudge seorang laki-laki. Atau biasa juga dilakukan oleh laki-laki ketika menjudge seorang perempuan. Contoh ungkapan kecilnya, semua laki-laki sama aja. Atau semua cowok emang sama aja. Atau semua cewe emang sama aja. Nah, ungkapan-ungkapan ini merupakan ungkapan hasil dari penelaran induktif. Kenapa bisa? Karena dia berangkat dari satu kremis spesifik atau satu contoh fakta spesifik. Fakta spesifik seperti apa? Misalnya cowoknya melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu merupakan fakta spesifiknya. Atau cewe-nya melakukan kesalahan. Nah, contoh kesalahan spesifik, contoh kesalahan cewe-nya disini merupakan contoh kesalahan spesifik. Nah, untuk menarik kesimpulan umum dipakainya. Apa? Semua cewe sama aja. Semua cowok sama aja. Seperti itu. Kita kasih contohan argumen induktif. Kuda Sumba punya jantung. Kuda daerah Sumba. Kuda Australia punya jantung. Kuda Amerika memiliki sebuah jantung juga. Kuda Inggris juga memiliki sebuah jantung. Kuda Sumba Australia, Amerika, dan Inggris ini spesifik. Jantung juga spesifik. Akhirnya, semua kuda memiliki jantung. Ditariklah kesimpulan bahwasannya semua kuda memiliki jantung. Kira-kira benar atau salah? Benar. Karena dari fakta-fakta spesifik atau khusus tadi, mencerminkan bahwasannya semua kuda itu punya jantung. Ini contoh penelaran induktif. Jadi, penelaran induktif itu penelaran yang dimulai dari fakta-fakta ataupun premis-premis spesifik khusus untuk menarik kesimpulan U umum. Sedangkan deduktif itu dari fakta-fakta U umum yang digunakan untuk menarik kesimpulan spesifik. Seperti itu. Ini contoh baga rumusnya. Untuk deduktif, jika semua premis benar, maka kesimpulannya benar. Kok bisa seperti itu? Karena hasil dari penelaran deduktif itu valid dan tidak valid. Nah, validnya apabila kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premisnya. Berarti syarat dari sini juga benar. Jika semua premis benar, bukti-buktinya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Kecuali kalau ada bukti atau premis yang salah, maka kesimpulannya pasti ada yang salah atau tidak benar. Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada sekurang-kurangnya secara implisit dalam premis ataupun secara tersirat dalam premis-premisnya. Sedangkan deduktif, jika premis benar, kesimpulan mungkin benar tapi tidak pasti benar. Kok bisa? Karena dia mengambil contoh dari hal-hal yang spesifik. Walaupun kita narik kesimpulan, misalnya, seorang cowok telah melihat bahwasannya 3 atau 4 cewek itu ternyata pengkhianat. Tapi, setelah itu dia menarik kesimpulan bahwasannya semua cewek sama saja. Belum di? Belum tentu benar. Kenapa? Karena itu belum pas, belum pasti. Kesimpulan dalam induktif, kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit dalam premis. Jadi, kalau dalam induktif, kesimpulan yang diambil di sini, atau kesimpulan umumnya, itu kadang tidak ada disebutkan dalam premisnya. Simpelnya seperti itu. Itu mengenai dasar-dasar logika. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ini mengenai logika dari segi pengertiannya, objek formal maupun materialnya, dilanjut dengan perannya sebagai ilmu maupun sebagai cabang filsafat, dan terakhir ditutup dengan dasar-dasar dari berpikir logika. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sebelum saya tutup, jangan lupa, bagi yang belum like video ini, jangan lupa untuk like. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Mumpung subscribe dan like itu gratis. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam video yang lain lagi. See you. Bye-bye.